Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman semua Jadi pada kesempatan kali ini Saya akan membahas seputar SNMPTN 2019 Kenapa saya membahas konten ini Karena beberapa hari yang lalu Banyak teman-teman di instagram Sekitar ada 54% Yang menyarankan saya untuk membuat konten ini Jadi nanti kita akan membahas Seputar SNMPTN 2019 Nah SNMPTN pada tahun ini Berbeda dengan tahun kemarin Terkhusus pada kota Untuk masuk ke perguruan tinggi negeri Nah jadi jika tahun kemarin itu Sekitar 30% Setiap prodi di PTN Di perguruan tinggi negeri Tahun ini hanya 20% Di setiap prodi PTN itu Jadi adalah pengurang Sekitar 10% Nah kemudian Kemudian untuk sekolah Sesuai dapat mendaftar di sekolah itu Sesuai dengan akreditas teman-teman Jika akreditas A itu 40% Dan akreditas B itu 25% Dan akreditas C itu 5% Jadi itu nanti di ranking Di ranking sesuai berapa persen kuota yang dapat mendaftar itu Jadi sesuai terbaik di sekolahnya Jadi 40% terbaik di sekolahnya Itu yang baru bisa mendaftar ke Perguruan tinggi negeri teman-teman Itu baru bisa mendaftar teman-teman Nah SNMPTN ini yang jelas Lebih mengutamakan prestasi akademik teman-teman Ya jelas ya Karena apa? Karena tadi itu di ranking Nanti peningkat kalian masuk Nggak berapa persen di sekolah kalian itu Kemudian Jika teman-teman mempunyai prestasi Prestasi akademik Baik tingkat kabupaten Provinsi Nasional Bahkan internasional Itu sangat menunjang teman-teman Sangat dapat membantu teman-teman Apa namanya Untuk masuk ke perguruan tinggi negeri Yang asalkan sesuai persyaratannya Yaitu nilai akademiknya juga bagus teman-teman Nah Kemudian Nilai yang digunakan Nilai yang digunakan untuk SNMPTN ini Yaitu nilai semester 1 Sampai dengan semester 5 Teman-teman Jadi Sangat menentukan ya Teman-teman nilai rawat hitung Dari semester 1 Sampai semester 5 itu sendiri Nah Kemudian Untuk Apa namanya Program studi nih Program studi yang dipilih Jadi pada tahun ini Diperbolehkan Memilih Dua Dua program studi Di Satu PTN Ataupun Satu program studi Di PTN A Dan satu program studi Di PTN B Jadi boleh teman-teman Dan disini saya menyarankan Agar teman-teman Tidak Memilih program studi Lintas jurusan Maksudnya apa Lintas jurusan Misalkan nih Teman-teman Jurusan Di SMA nya Jurusan IPA Nah Kemudian teman-teman Mengambil Program studi Sosiologi Nah Itu kan Secara Ini Secara pemikiran Sangat Sangat Berbeda Ataupun Lintas jurusan Seperti itu Teman-teman Karena Disitu Sangat Kemungkinan kecil Teman-teman Bisa Masuk ke Perguruan tinggi Jadi disarankan Agar teman-teman itu Sesuai jurusan Misalkan Anak IPA Ya ambil Seperti Pertanian Ataupun Seperti Dokter Dan lain Sebenarnya Beberapa hari Yang lalu Teman-teman Saya Membuka Sisi Tanya-jawab Di Instagram Jadi nanti Teman-teman Bisa Follow Instagram Saya Ahmad Sepranoto Nah Kemarin Ada sekitar Tiga Tiga Teman-teman Yang Bertanya Mengenai Seputar SNMPTN Nah Ini teman-teman Pertanyaan yang pertama Dari Nurfadola Underscore 22 Sarannya Loloseleksi SNMPTN Nah Sarannya gini Teman-teman Buat teman-teman Yang masih Tutup di Bangku Kelas 10 Ataupun Kelas 11 Segera Teman-teman Persiapkan Dari sekarang Yang jelas Nilai Akademik Teman-teman Itu harus Bagus Dari semester 1 Sampai semester 5 Itu Teman-teman Harus Selalu Meningkat Grafiknya Seperti itu Intinya Teman-teman Harus Mempersiapkan Dari Sekarang Jangan Sampai Teman-teman Sudah Duduk Di Bangku Kelas Tiga Teman-teman Belum Ada Belum Ada Program Studi Mana Yang akan Teman-teman Pilih Untuk Di SNMPTN Ini Kemudian Saran Oh Ya Saran Kemudian Teman-teman Juga Harus Dapat Membaca Peluang Misalkan Ini Kalian Mendaftar Program Studi A Di Universitas Misalkan Universitas Apa Gitu Ya Kemudian Teman Anda Teman Anda Juga Enggak Misalkan Gini Misalkan Anda Memilih Program Studi Teknik Pertanian Teknik Pertanian Di Unsri Misalkan Di Universitas Srimidjaya Kemudian Teman Anda Sebelahnya Juga Memilih Teknik Pertanian Dan Universitas Srimidjaya Juga Sama Nah Disitu Teman-teman Harus Mengetahui Nilai Teman Anda Itu Lebih Besar Atau Lebih Kecil Dari Anda Jika Jika Nilai Lebih Besar Dari Anda Saya Sarankan Lebih Baik Anda Mencari Program Studi Lainnya Karena Apa Disitu Di sekolahan Kalian Di sekolahan Kalian Itu Otomatis Kalian Sudah Bersaing Bersaing Di sekolahan Belum Di ruang Melikup Kabupaten Dan Dengan Sekolah Sekolah Yang Lainnya Senasional Ini Nah Itu Harus Teman Teman Pikirkan Baik Pertanyaan Selanjutnya Dari Karina WNSR Underscore Yang Masuk SNMPTN Apakah Hanya Orang Bintar Nah Jadi Untuk Yang Masuk SNPTN Masuk SNPTN Itu Berarti Dia Baru Bisa Mendaftarkan Yang Baru Mendaftar Itu Yang Jelas Nilai Akademik Bagus Nilai Akademik Bagus Dan Sesuai Berapa Persen Berapa Persen Dari Sekolah Itu Misalkan Sekolah Akriditas Akan 40% Berarti Mereka Yang Masuk Ke 40% Itu Mereka Itu Yang Dapat Masuk Ke SNPTN Baru Dapat Mendaftar Nah Kemudian Untuk Masuk Ke Perguruan Tinggi Negerinya Itu Harus Dapat Membaca Peluang Seperti Yang Saya Katakan Tadi Jangan Sampai Ada Persaingan Ada Persaingan Di Sekolahan Kalian Misalkan Kalian Sudah Tahu Nilai Kalian Itu Rendah Dari Sia Dan Kalian Itu Sama Sama Memilih Program Studi Dan Universitas Yang Sama Itu Di Sekolah Aja Kalian Sudah Tersingkirkan Apalagi Di Kabupaten Provinsi Dan Nasional Ini Selain Itu Alumni Juga Menentukan Ada Di Program Studi Pendidikan Luar Sekolah Universitas Sriwijaya Dilihat Apa Namanya Sejak Prestasi Alumni Kalian Itu Bagus Atau Enggak Itu Sangat Menentukan Kalian Dapat Masuk Ke Program Studi Yang Kalian Pilih Itu Selanjutnya Pertanyaan Selanjutnya Dari Tony Budianto Underscore Tips Tidak Dapat Mengikuti SN MPTN Gimana Maksudnya Bagaimana Jika Tidak Masuk Ataupun Tidak Dapat Mengikuti SN PTN Jadi Seperti Yang Saya Katakan Di Awal Tadi SN MPTN Merupakan Salah Satu Jalur Untuk Masuk Ke Perkuruan Tinggi Negeri Jadi Masih Banyak Seperti Jalur Yang Lain Seperti SB PTN SN PTN USM PTKIN Kemudian Ikatan Ikatan Dinas Seperti IPTN STAN Politeknik Statistik Kemudian Apa Namanya Utinya Yang Jelas Ikatan Ikatan Dinas Banyak Teman 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 Bisa Mendaftar Tentara TNI Ataupun Polisi Itu Banyak Banyak Cara Banyak Jalan Yang Bisa Teman Tempuh Agar Teman Teman Itu Tetap Bisa Melanjutkan Di Dunia Pendidikan Teman Teman Semua Jadi Bukan Hanya Di SNMPTN Nah Itu Dari Ketiga Teman Teman Yang Memberikan Pertanyaan Di Instagram Jadi Nanti Dari Teman Teman Yang Ingin Apa Mungkin Masih Bingung Ataupun Ragu Mengenai SNMPTN Teman Bisa Isi Komentar Di Bawah Ini Dan Jika Ada Teman Teman Yang Ingin Meluruskan Apa Yang Saya Sampaikan Silahkan Saya Dengan Senang Hati Sangat Menerima Di Ada Teman Ingin Memberikan Saran Dan Meluruskan Apa Yang Saya Sampaikan Mengenai SNMPTN Saya Rasa Cukup Mengenai Pembahasan SNMPTN Pada Kali Ini Dan Mungkin Hanya Itu Yang Dapat Saya Sampaikan Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh